Rumahnya besar-besar, jadi biasanya setiap rumah Assalamualaikum, ketemu lagi di Pelusukan Reaksen Sebelumnya kita akan melihat di perkampuan Malaysia Kita sudah cukup tahu tentang kondisi perkampuan di Malaysia Yang record kan Mas Toha ini, Mas Toha channel ini Beliau ini kan seorang TKI yang kerja di Malaysia Ternyata beliau ini bikin video tentang kondisi tempat tinggal TKI di Malaysia Mungkin kayak Wisma gitu ya? Ya Wisma, kalau disini Wisma guys kita bilangnya Wisma Jadi kita penasaran banget sih seperti apa Wisma di sana itu Karena memang ya kalau kita bicara soal TKI di Malaysia Jawabannya juga kan berita-berita miringnya Berkebar-kebar yang nggak bagus Nah kita itu pengen tahu seperti apa sih di Malaysia itu seperti apa Kondisi penginapannya atau rumah tinggal Kita langsung aja ke videonya Langsung Ini lor tempat tinggal para perantau TKI Malaysia ya Jadi disini kita dikasih fasilitas dapur lor Nah ini ada dapur Banyak banget Tong-tong gas ini gratis lor Dan ini ada juga yang sedang memasak ya lor Ini semuanya gratis Sekarang masuk ke tempat kamar mandinya ya lor Oke ini dia lor Tempat kamar mandinya Dan cuci-cuci bajunya lor Di sana ada Pak D lor Pak D sini Pak D Mencuci baju Nah ini tempat mandinya lor Oh shower ya Pakai shower Jadi tidak semuanya di Malaysia itu Tinggal apa tempat tinggalnya seperti yang diberitakan di media Iya lor Ini gelap sedikit Nah ini Pak D sedang mencuci baju Asal mana Pak D Pak D Jawa Tengah Jawa Tengah sudah lama di Malaysia Tahu berapa Pak D masuk Malaysia Oh lupa Sangking lamanya lor Pak D Ini sampai lupa ya Masuk Malaysia tahun berapa ya Sekarang lagi cuci baju lor dia lor Ini adalah fasilitas tempat TKI Malisa bekerja lor Ini kamar-kamar mandinya lor Bangunannya Menjaga kebersihan Bersih semuanya lor lor Bagus Oke Bersih semuanya lor Sekarang tempat tidurnya mana mas Tempat tidurnya Nanti ya Sebentar lagi Saya akan masuk ke tempat tidurnya lor Ini kamar mandinya ya lor Bersih semuanya Dan Sangat lah Ya Mewah lah lor Ini Pak D full senyum Pak D Pak D full senyum Mesin cucinya juga sudah disediakan lor Jadi tidak usah ngecek-ngecek ya Cukup langkah ya Disini tuh lor Ada dua pimpian ya lor Kasian Ini maknya sudah pergi ya lor Tidak bertanggung jawab Tapi Dibiarkan disini saja lor Ini TKI asal Jawa Tengah lor Jawa Tengah menyapa lor Bagaimana lor Selama bekerja di Malaysia Baik-baik saja ya Jadi tidak semuanya Bekerja di Malaysia itu Mendapat perlakuan buruk Yang seperti diberitakan di media Tidak semuanya ya lor Itu tak ada Satu persennya orang disini Itu mungkin kayak Kurang beruntungnya aja Namanya orang itu pasti ada Masalah juga ya Iya Itu sebagian-mesin Tidak semuanya Jangan dibesar-besarkan Oke Jadi tidak semuanya Yang bekerja di Malaysia itu Mendapat perlakuan buruk Seperti di media lor Disini faktanya lor Fasilitasnya Sangat enak sekali lor Mewah juga lor Di sini lor Ini Ada sholatnya juga ya Jadi karena musholat juga ya lor Ini saya masuk Ini musholatnya Jadi ada fasilitasnya musholat juga Untuk sholat Untuk mengaji Lengkap lor Dan rumah-rumah itu adalah Rumah-rumah tempat Marantik Rumahnya besar-besar lor Jadi biasanya Sudah kayak rumah dinas Beneran ya Ini dia lor Ini kamar-kamarnya lor Hmm Hmm Itu Pak D tadi yang mencuci baju Lah kok sepi Orangnya pada pulang lor Terus gak kembali lor Tuh Disitu ada juga yang bikin Mi sedap lor Selera perantau Indonesia itu Pasti mi sedap Kalau lapar Sedap ya Nah ini begini lor Kalau orang Indonesia sedang lapar Pasti makannya Mi sedap Lepas bungkusnya lor Bungkusnya lor Bungkusnya lor oke kita lihat di video selanjutnya ya guys ya karena ya kurang banyak sih kalau menurut kita ya menitnya kita tambah lagi di videonya yang satunya penasaran banget loh ternyata seperti itu kita masih penasaran ya ya bener-bener oke ini ya ada di suasana dapur TKI Indonesia dan itu ada mas-masa yang baru saja bersih-bersih jadi ini dapurnya ya dapurnya di fasilitasi dapur semuanya ya ini memang harus kesadaran sudah lama di Malaysia Mas baru berapa masih bersih baru apa ya 4 tahun ya baru 4 tahun asal mana Mas tahun selalu Flores asal Flores ya Oh mudah-mudahan sukses selalu di Malaysia Mas ya amin ya jadi lor kalau di Malaysia juga enak seperti ini lor jadi tidak semuanya bekerja di Malaysia tuh dapat perlakuan yang enggak enak itu dan tidak semuanya namanya orang lor nasib-nasiban mas di apa di media sosial kan selalu ini Mas selalu ada apa ada berita-berita weh jangan masuk ke malaysia nanti tidak dapat gaji itu bagaimana mas komentarnya Hai setelahnya manusia enggak semuanya buruk ya Oh berarti menurut penilainya Mas tidak semua manusia itu buruk sama juga semua negara oh iya jadi untuk di sini berapa orang yang kerja sini ramai Mas ramai orang Indonesia ramai ya emang ada yang ketipu di sini ada Mas orang Indonesia saling ketipu juga ada sama-sama ya padahal juga Mas pada juga sama-sama Indonesia ya kok sama-sama menipu ya nyari untung nyari untung disini lho di fasilitasi rumah yang mewah besar-besar lho semuanya ini TKI Indonesia tinggal di sini semuanya jadi kalau kita masuk ke Malaysia secara resmi dan sahabat itu yang penting di fasilitasi segalanya legal ya harus ini kamar-kamarnya dan ini buktinya ya TKI asal Flores ini lho di fasilitasi rumah sebesar ini lho saya akan review rumahnya lho oke nah ini rumahnya beda ya dari yang disini ada kamar mandinya dan disini ada kasus springboard berdua kipas angin oke semuanya lengkap ya jadi ini sudah tak revieukan semuanya ya bahwa saya garis bawahi tidak semuanya bekerja di Malaysia itu mendapat perlakuan buruk oke jadi jangan terus dikecam seluruh Malaysia jangan satu yang berdua berdua buruk terus kalian kecam semuanya itu tidak bagus betul kalian jadi jangan satu orang yang salah terus kecam semuanya salah ya tujuhnya ini lho ini TKI Indonesia dapat fasilitas rumah yang mewah lho tuh udah ini ada kamar mandi dalamnya ya rumah yang mewah dan gratis tanpa membayar oke mudah-mudahan informasinya ini sangat bermanfaat jika kalian suka dengan seputar punya TKI Malaysia jangan lupa untuk subscribe like dan komen jika kita baik ini ke seluruh teman-teman anda ya Oke seperti itu ya tinggal TKI di Malaysia di luar dugaan kita lagi guys karena memang kita sebagai orang Indonesia yang ya belum banyak tahu tentang Malaysia karena kita akan sering lihat media-media di sini ya diberitakan yang ya ya agak miring gitu beritanya enggak bagus jadi kita itu penasaran bener nggak sih seperti kayak yang diberitakan ternyata lihat di channelnya Mas Toha channel ini beda-beda banget ya beda dengan yang diberitakan ya ternyata disana dijamin ya banyak banget loh fasilitasnya tadi ya kita bisa bilang lengkap mulai dari rumahnya rumah dinas di sini nih rapi banget secara dari luar itu ya kelihatan kayak rapi banget tertata bener-bener ya apa ya diperhatikan TKI di Malaysia itu bener-bener diperhatikan mulai dari semuanya ya mulai dari ada tempat tidurnya yang memang nyaman terus ada kipas ada kamar mandi ada dapur ini juga dapurnya tadi panjang banget banyak kompor-kumpor yaitu menurut aku sih lengkap lah ya fasilitas tadi betul yang penting itu sebenarnya adalah kalian teman-teman Indonesia itu kalau mau jadi TKI itu harus jalur yang legal yang bener-bener diawasi sama pemerintah kita juga gitu biar kalau misalnya ada apa-apa pemerintah kita juga bisa gampang mengawasinya bagi orang Indonesia yang kerja di Malaysia ya kebanyakan sih kalau misalnya orang-orang yang dari desa diajak TKI yang secara ilegal itu mereka karena nggak ngerti sebenarnya sih ya setakutnya karena oknum-oknumnya yang nggak bertanggung jawab itu saya sangat kasian dengan saudara-saudara kami yang ingin mencari rezeki lah di negara orang tapi dengan jalur yang nggak 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 bagus nggak baik ya bener ya mungkin lebih kita bilang lagi nasib buruknya orang itu kena-kena oknum yang nggak bertanggung jawab itu yang saya kasihan guys bener kata Mas Tawa tadi kalau kita bener-bener niatnya untuk mencari biar rezeki yang baik jalur yang bener-bener legal Insya Allah pasti semuanya tuh akan lancar jalannya pasti kita doakan aja semoga TKI di Malaysia maupun di semua dimanapun dimanapun ya betul itu selalu diberikan kesehatan amin amin pelancaran rezeki dan keselamatan ya karena tujuan mereka cuma satu menghidupi keluarga yang ada di tanah air setuju banget lah tadi katanya Mas Tawa kita harus saling inilah support juga ya harus jadi kayak misalnya ada tenaga asing juga di Indonesia kita memperlakukan dengan baik supaya orang-orang kita di luar negeri di negara mereka itu juga diperlakukan dengan baik gitu oke guys terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin nonton video kita dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata kami sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa daau doa daau doa daau